Intro Menohok Balasan Mahfud MD Atas ancaman Adi Arief Biarin dia ngoceh lagi Biar sembuh Dilansir dari Tribunnews.com Perseteruan antara mantan ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Mahfud MD Dengan wasekjen Demokrat Adi Arief terus berlanjut Mahfud MD angkat bicara Mengenai kasus narkoba yang Menjerat politisi Partai Demokrat Adi Arief Mahfud menyebut rehabilitasi yang Dijalani Adi adalah bagian Dari aturan hukum Polisi punya prosedur dan Alasan sendiri untuk merehabilitasi Andi Arief Tetapi Satu fakta Bahwa Arief adalah Pengguna narkoba Itu hukumnya Jelasnya di kompleks Kepatihan Jumat 8 Maret 2019 Mahfud MD menjelaskan Jika seorang pengguna narkoba Seperti Andi Arief Tidak harus dihukum Tapi direhab Itu adalah aturan hukum Dan tidak bisa dipersoalkan Sehingga Warga juga harus menghormati Aturan penegakan hukum tersebut Yang menarik Mahfud yang pernah Beradu pendapat ramai Dengan politisi Yang melontarkan kabar Surat-suara tercoblos Tujuh kontainer itu Juga membiarkannya Tetap berpendapat Piarin saja Dia ngoceh-ngoceh lagi Tidak apa-apa itu Hak dia Biar cepat sembuh Selorohnya Bahkan Mengenai tantangan Andi Arief Mengenai pencabutan Gelar profesor Yang disandangnya Mahfud pun Menyebut hal tersebut Sebagai hal bodoh Menurutnya Pencabutan gelar itu Dilakukan jika Seseorang profesor Atau guru besar Melakukan plagiarisme Dan pencurian Kalau tidak melakukan Plagiarisme Dan pencurian ilmu Itu tidak bisa Jelasnya Dia mencontohkan Ada guru besar Di Bandung Yang pernah Dicabut gelar profesornya Karena terbukti Mencuri ilmu Bahkan Doktor pun ada Tetapi Jika diminta oleh Orang per orang Itu tidak bisa Karena juga harus Melibatkan Komite etik Ya Tidak usah Dibahas lagi Kasihan Semua sudah terbukti Kalau perlu Ijasah saya Saya kirim ke dia Andi Arief Pujar Mahfud MD Seperti diketahui Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief Tak terima Dan geram Dengan pernyataan Mahfud MD Di acara Indonesia Layers Club Atau ILC Selasa 5 Maret 2019 Malam Andi Arief pun Mengancam Akan menuntut Mahfud MD Dalam jalur hukum Bahkan Andi Arief juga Akan meminta Lembaga yang Memberikan Mahfud MD Gelar profesor Untuk mencabut Gelar yang Sudah diberikan Pak Profesor Mahfud MD Anda jangan Berspekulasi Dan sok tahu Soal kejadian Yang sedang Saya alami Saya bisa Tuntut Anda Dalam jalur hukum Dan meminta Lembaga yang Memberi Anda Gelar profesor Mencabut Gelar itu Karena sok tahu Dan sok benar Tulis Andi Arief Dalam akun Twitternya At Andi Arief Pada Kamis 6 Maret 2019 Menurut Andi Arief Kasus yang menjeratnya Serahkan saja Kepada pihak Yang berwajib Andi Arief pun Mempertanyakan Gelar yang diberikan Kepada Mahfud MD Karena dirinya Telah berspekulasi Tentang Andi Arief Serahkan dan Percayakan pada Polri yang Sedang Menangani Yang saya alami Saya ini Belum diadili Dan belum ada Putusan hukum Soal saya Bagaimana Gelar profesor Bisa menyimpulkan Secara sembarangan Pak Prof Mahfud MD Kata Andi Arief Terima kasih telah menonton